Di video kali ini kita akan bahas tentang cara manual partisi saat instalasi Parrot OS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial tentang cara manual partisi pada saat instalasi Parrot OS Namun sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru Kembali ke pokok materi, pada saat instalasi Parrot OS pada tahap partition Kemudian teman-teman pastikan sudah memilih harddisk yang akan digunakan untuk install Parrot OS Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat partisi boot API Untuk membuat partisi boot API teman-teman bisa klik create Pada kolom kapasitas teman-teman bisa inputkan 350MB Pada file system teman-teman bisa pilih 432 Kemudian pada main point teman-teman pilih boot API Pada plug teman-teman pilih boot dan klik OK Maka akan terbuat sebuah partisi dengan file system 432 Dengan main point boot API dengan kapasitas 350MB Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu membuat partisi untuk swap Untuk membuat partisi swap teman-teman bisa klik pre-space Dilanjutkan dengan klik create Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM Jika RAM teman-teman menggunakan 2GB Maka ideal kapasitas swap yaitu 4GB 4GB jika dalam MB maka di input 4096MB Pada file system teman-teman bisa pilih Linux swap Pada plug teman-teman pilih swap dan klik OK Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system swap sebesar 4GB Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk root Untuk membuat partisi root teman-teman bisa klik pre-space dan klik create Untuk kapasitas teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada dan untuk file system teman-teman bisa gunakan btrfs atau ext4 disini saya menggunakan btrfs Dan untuk monpoint teman-teman pilih root Root disini yaitu dengan initial slash Pada plug teman-teman bisa pilih root dan klik OK Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system btrfs Dan monpoint root yaitu dengan initial slash Setelah ketiga partisi ini teman-teman persiapkan Teman-teman bisa melanjutkan proses instalasi Parrot OS Sekian video tutorial tentang cara manual partisi pada saat instalasi Parrot OS Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini Jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton